Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tidak ada sinyal, dan perbedaan bahasa. Begitulah yang dirasakan Aprianto, salah satu guru pedalaman yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajar anak-anak di desa Lolomoyo, Nia Selatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Halo, perkenalkan. Nama saya Pianto Bere, dari NTT, atau buah Kabupaten Beru. Saya sudah sekitar 1 tahun 8 bulan mengajar di Velsi Lolomoyo, Nia Selatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kalau guru-guru yang di sini ya, maksud tulis, disuruh ayah catat. Sudah, tidak ada interaksi sama sekali antara guru dengan siswa. Walaupun sekolah sedang diliburkan karena adanya pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan dari rumah ke rumah. Semangat Aprianto sebagai guru tidak pernah pudar. Dia tetap mengunjungi anak-anak dari rumah ke rumah. Anak-anak pun sangat senang ketika melihat gurunya datang mengunjungi mereka. Mereka semakin bersemangat dalam belajar. Dengan kesabaran Aprianto dalam mengajar, mereka kini membuahkan hasil. Yaitu anak-anak semakin lancar berbahasa Indonesia. Berhitung, lancar membaca, dan menulis. Awal saya masuk tidak bisa omong bahasa Indonesia, sekarang mereka sudah berani. Bahkan, omong dengan kami pun mereka sudah mulai bahasa Indonesia. Dulu yang tidak tahu baca, sekarang sudah mulai bisa membaca. Meskipun belum baca sesuai dengan anda bacanya, setidaknya mereka bisa baca, bisa mengenal guru. Ada yang dulu tidak bisa berhitung, yang sekarang sudah dibantu dengan Pak Purwa, mereka sudah mulai lebih senang lagi berhitung. Kalau dulu masih saya sendiri, saya agak susah karena saya harus tangani. Kehadiran Aprianto telah menumbuhkan kembali harapan dan mimpi anak-anak di Desa Lolo Moyo, Nia Selatan. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu, sehingga mereka dapat kembali belajar di sekolah. Terima kasih kepada para donator yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Desa Lolo Moyo, Nia Selatan. Bersama-sama, kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life.